Hai semua ketemu lagi bareng saya Om Edi di channel saya Om teknik ya channel yang membahas mesin-mesin teknik perlengkapan dan spesifikasi dari produk terkait guys nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview satu produk dari modern yaitu mesin potong aluminium serinya adalah M3700B guys nah ini penampakan dari dari pada dos depannya seperti ini ya kita coba lihat spesifikasinya guys nah disini tertera merek modern serinya adalah M3700B ya mesin potong aluminium atau disebut juga dengan mesin meter saw guys nah ini spesifikasinya bisa terlihat jelas disini Hai tujuh setengah in ya voltasenya adalah 220 RPM nya 5500 RPM guys Hai 900 watt Hai frekuensi 50-60 hasil guys berat bersihnya 5,4 kg ya nah ini spesifikasinya seperti ini Oke itu tadi penampakan daripada dos depannya guys Nah ini untuk penampakan daripada dos sebelah samping ya seperti ini guys tertera juga ada spesifikasinya tertera dengan jelas disitu ya ini kita lihat juga sama M3700 M3700 mesin potong aluminium atau meter saw ya diameter pisau power Hai sama semua ya Rp ini juga 5500 wattnya 900 watt berat bersihnya 5,4 kg guys dan berat kotornya 6,4 kg ya bagi yang belum tahu berat kotor itu maksudnya berat berat peserta dengan dos dan aksesoris guys itu 6,4 kg gitu ya nah ini cukup jelas juga disini spesifikasi Hai Oke sekarang kita coba buka unboxing kita lihat dalamnya adanya apa aja ya guys bawahnya ya yuk kita kemon untuk aksesorisnya tampak seperti ini guys coba akan saya bahas satu-satu ya ini disini ada buku petunjuk manual sama buku garansi dan ada kuncinya juga guys untuk pasang matanya ya jika suatu saat ini untuk mesinnya sendiri sih sudah ada mata sudah ada matanya udah terpasang mata pisau nya cuma kalau kuncinya ini dipakai kalau misalnya sudah kita mau nganti mata pisau nya kita bisa pakai kunci yang ini guys oh iya dan satu lagi untuk garansi modern sendiri tidak mengasih garansi resmi ya jadi suatu saat kalau kita beli kita pakai dan ada kerusakan ya kita bawa ketukang service guys dan mesti harus ganti untuk spare partnya ya kita mesti beli lagi spare partnya tapi untuk produk modern ini nggak usah khawatir sih spare partnya banyak sekali yang jual guys nah ini juga disertakan juga udah udah habis ini buku garansi kartu buku manual kartu garansi dan kunci ya untuk nanti mata pisau nya nah yang kedua aksesorisnya adalah kantongnya guys ini kantong nanti bisa dipasang di bagian mesin supaya debunya tidak tersimpan disini guys jadi tidak membuat kotor atau berantakan dari sisa-sisa yang kita potong ya ini fungsinya dari kantongnya itu banyak dari kain nih guys nah terus yang ketiga solusi adalah ini klaim klaim dipakai dipasang di mesinnya guys ketika kita masang apa untuk motong motong sesuatu ini bisa dipakai ya supaya ngunci ya nah ini juga sama klaim ini bisa dipasang di mesinnya guys oke itu tadi aksesorisnya ya sekarang kita coba ngecek mesinnya guys ini mesinnya ya sudah saya bongkar penampakannya seperti ini guys mesin metersho punyanya modern yang tujuin ya Coba kita bahas satu persatu ya untuk kabelnya oke punya dia lentur ya panjang kurang lebih sekitar 1,8 lah hampir 2 meter guys nah ini penampakan daripada sisi sebelah kiri ya untuk material yang birunya ini dia dari bahan plastik ABS atau plastik yang keras ya ini sakalnya disini ini yang hitam juga dari plastik ABS nah kalau yang ini dari bahan apa nih oh ini logam guys kalau yang bawah guys logam ya nah ini coba seperti ini penampakannya untuk tombol yang sebelah sini guys ini ini dipakai supaya untuk mesinnya tuh bisa naik dia ini kan ini posisi dalam keadaan terungkup ke bawah ya ketika kita buka packing unboxing ini mesin dalam keadaan ke bawah guys kalau kita ini cabut masalah tangan dua ini nah itu sudah saya tarik keluar ya nah ini baru bisa diangkat seperti ini guys nah ini baru kita bisa lihat untuk motong ya jadi bawahnya memang seperti itu ini ada kita disingkirkan dulu ini untuk penahan pisaunya supaya tidak banteng bodi ya nah bentuknya seperti ini dari penampakan daripada depannya ya disini saya akan coba bahas satu persatu untuk fitur-fiturnya guys ini di bodinya juga tertera untuk spesifikasi ya bisa bisa lihat disini ini serinya M3700B 7.5 in meter saw 220 900 watt 5500 RPM ya pisau nya sendiri bisa dilihat disini 190 mm 80t 80t itu maksudnya 80 gigi guys di mata pisau nya itu ada kita dapat 80 gigi ya nah ini untuk memotong aluminium seperti itu nah ini coba sekarang saya akan bahas tombol-tombol apa aja yang ada disini ya mulai dari bawah ini ada kenop-kenop bawah ini ini ketika di kendoran kita bisa ngatur sudutnya guys nah seperti ini ini dipakai supaya kita bisa ngatur sudut yang akan kita potong aluminium nya berapa derajatnya pakai yang tombol di bawah sini ya nah terus ini bisa klaimnya nanti dipasang disini guys untuk mengunci yang akan kita potong guys nanti mungkin di video yang lain akan saya coba terangkan cara pakaiannya ya kalau misalnya ke depannya gitu nah ini untuk yang ke berikutnya disini ada tombol-tombolnya nih guys ini tombol ini adalah tombol pengaman ya jadi ketika kita tekan ke dalam seperti ini baru bisa diturunkan barangnya jadi mesin dinyalakan tombol on-off nya adalah disini ini ya nah ini ini tombol on-off nya kemudian ini sakar ini adalah untuk pengamannya guys jadi kita tekan ini sakar nya terus kita tarik ke dalam baru bisa diturunkan ya untuk untuk memotong untuk memotong media yang akan dipotong ya kalau disini nanti dia pasir pisau nya nanti akan memotong ke dalam seperti itu fungsi daripada tombolnya ya jadi selain ini pengaman ini sebagai sakar pendorong motornya supaya muter giginya ini penampakan daripada sisi bagian depannya ya nah ini penampakan sisi sebelah kiri ya guys seperti ini ya ini disini kita bisa ngeliat pisau nya tertera itu ya 80T ya ini 80T atau 80 gigi pisau nya 1900 atau 7,5 in nah ini bisa maksimal speed itu sampai 7000 rpm pisau nya nah ini yang lipas ucungan T itu ini guys ini kan ada gigi-giginya ini ya ini selalu ditokal sebanyak ada 80 gigi kita bisa ngeliat disini jadi ketika sakar ini tekan ke atas baru dia bisa diturunkan ke bawah seperti itu ya dan coba kita lihat penampakan dari belakang ya ada satu knop lagi atau fitur yang bisa diterapkan di mesin ini guys ini penampakan dari belakang seperti ini ini nanti bisa dipasang disini ya untuk apa namanya kain penyelubung yang dibawakan guys yang dari warna hitam ya bisa dipasang disini supaya debunya kita simpan disini nah ini knop ini ini dipakai untuk mengatur sudut 45 derajat guys jadi kalau misalnya kita kendorkan seperti ini dia bisa dimiringkan seperti ini nah bila kita kencangkan dia ketika kita turun ke sana turun seperti ini nah dia bisa memotong sudut selama 45 derajat ya ini coba saya kasih lihat di bagian penampakannya ya nah tuh seperti itu guys bisa miring seperti itu nah jadi tujuannya kalau misalnya kita tekan seperti ini dia bisa motong tuh 45 derajat ya nah seperti ini cuma saya sarankan kalau ini dipakai harap kencang baru kita pakai ya jangan sampai posisi kendor kita buat motong tuh bahaya guys bisa mental itu nah seperti ini fitur-fiturnya kita kencangkan lagi guys itu tadi penampakannya ya untuk mesin modern untuk potong aluminium modern M3700 guys ini penampakannya seperti ini ya kalian bisa lihat mantep ini untuk potong aluminium sih sangat rekomen lah harganya juga sangat terjangkau ya bisa dibilang harganya dibandingkan dengan sekelas maktek yang murah ini guys dan kualitasnya cukup bandel ya dia bisa dipakai lah untuk kerjaan kita untuk motong besi holo yang tipis juga bisa sih dan aluminium ya kita buat etalase aluminium bisa pakai ini sih nah ini penampakannya seperti ini ada beberapa temen juga yang pakai untuk motong besi ya tapi mata matanya diganti guys dia diganti mata potong untuk besi nah kita sih tidak saranin ya tapi memang beberapa teman bisa menggunakannya untuk potong besi dengan cara diganti matanya guys ya seperti itu sih oke guys itu dulu ya dari saya untuk reviewnya M3700 dari modern semoga informasinya bisa dipakai dan berguna buat kalian yang sedang mencari mesin-mesin potong aluminium terima kasih sudah menyimak video saya sampai ketemu di video saya yang lainnya sampai ketemu di video